Sementara itu, rencana ribuan biker untuk riding bersama Jokowi saat hadiri kampanye terbuka di Bajarmasi diingatkan oleh Badan Pengawas Pemilu Kalimantan Selatan agar peserta pemilu, termasuk Capres dan Cawapres, tidak melakukan konvoy di jalan saat melakukan kampanye. Karena hal tersebut dinilai dapat mengganggu ketertiban umum sesuai aturan pemilu tahun 2018. Kampanye terbuka pasangan calon presiden nomor urut 01 Jokowi Dodo di Bajarmasin hari ini Rabu 27 Maret 2019, yang bakal dihadiri ribuan pendukungnya termasuk komunitas bikers di Banua, mendapat tanggapan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Selatan. Bawaslu Provinsi mengingatkan tim paslon daerah untuk mentaati seluruh aturan pemilu, termasuk larangan untuk konvoy di jalan raya saat kampanye terbuka. Peserta kampanye ataupun pendukung ini kan kita tidak mengetahui gitu kan, tapi harapan kami bahwa proses kampanye itu tak asas dan tak aturan, sebagaimana peraturan punan yang berlaku. Berarti memang tadi tidak diperbelahkan ya untuk konvoy kamu kan? Ya, tidak diperbelahkan konvoy. Jadi kalau ada konvoy nanti akan kita lakukan 100-100 kajian lah. Dari agenda tim kampanye daerah, calon Presiden Jokowi menyambangi Stadion 17 Mei dan Pusat Kuliner Tahir Square. Rencananya Jokowi juga menaiki sepeda motor dari stadion ke tempat kuliner dengan dikawal klub motor. Dari Banjarmasin, Suhardian, AINUS melaporkan.